Intro Assalamualaikum semua para aset reading tune yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di negara lain saya tau aset reading tune itu ada di seluruh dunia bagaimana kabar kalian semua hari ini saya harap kalian tetap dan selalu baik-baik saja kali ini kita sudah masuki season 2 episode 9 dan sebelum saya memulai ceritanya saya minta anda anda semua untuk like video ini terlebih dahulu lalu absen di kolom komentar dengan kota asal kalian dan saya akan memberikan waktu beberapa detik untuk kalian melakukannya dan untuk cerita sebelumnya sebelum kematian Alan yang mengerikan akibat bom yang dipasang oleh Berlin Alan mencoba memberitahu tentang rangkas dengan kombinasinya yang dia simpan di Petersburg tapi belum sempat Alan memberitahu detail lokasinya Alan tewas dengan Amerika dan akibat tewasnya Alan itu Reddington yang sangat kesal pun membunuh Berlin karena akibat Berlin Reddington terpaksa mendapatkan perang baru dengan organisasi kabar yang sebenarnya Reddington tak ingin itu sampai terjadi karena selama ini Alan lah yang menjadi penengah antara Reddington dan organisasi kabar sementara untuk Tom dia akhirnya bebas setelah membantu Agent Keen dan kawan-kawan menyelesaikan kasus minggu lalu dan scene akhir di episode sebelumnya Reddington melakukan kesepakatan dengan Tom dengan syarat Tom tidak boleh lagi menemui Agent Keen namun bagaimana kisah selanjutnya apakah kematian Alan akan membuat kabar mulai serangan terhadap Reddington karena kita tahu selama ini kabar menganggap Reddington hanya mengertak tentang Reddington yang memiliki full club yaitu rahasia besar organisasi kabar dan untuk kepastiannya kita saksikan saja di video kali ini dan untuk itu saya minta kepada kalian untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara cerita dimulai dimana para media televisi memberitakan bahwa Reddington telah ditangkap saat berada di Hong Kong lalu Reddington diserahkan kepada pihak CIA dan CIA membawa Reddington ke penjara rahasia milik CIA yang ada di tengah laut dan penjara itu disebut The Factory tempat CIA menahan para tahanan yang paling berbahaya dan dikenal kejam sementara di sisi Agent Keen dan kawan-kawan mengetahui Reddington yang telah ditangkap itu mereka berspekulasi Reddington sengaja melakukannya karena ada sesuatu yang diinginkan oleh Reddington dan benar saja di sisi Reddington yang sudah di sel penjara The Factory Reddington memberitahu kepada kepala sipir yaitu Mills bahwa dalam 12 jam napi atas nama Luther Todd Braxton akan keluar dari selnya dan ketika dia keluar dia akan mencuri paket intelijen rahasia yang berisi rahasia penting tentang keamanan nasional Reddington bahkan mengungkapkan Braxton sudah menyiapkan pelariannya dan jika kepala sipir ini tidak bergerak cepat Reddington berkata penjara akan dijalankan atau dikuasai oleh Braxton namun disini kepala sipir ini tidak mempercayai perkataan Reddington itu tapi akibat perkataan Reddington ini Direktur CIA Peter Kotsiopoulos dan wakilnya Kate Goodson menemui Cooper di Blackside dimana disini pihak CIA bertanya kepada Cooper apa yang diketahuinya tentang hubungan Luther Braxton dan Reddington karena Reddington berkata tahanan yang bernama Braxton akan menimbulkan ancaman keamanan nasional tapi Cooper yang mendengar itu berkata bahwa dia tidak tahu siapa itu Braxton namun setelah FBI mencari informasi tentang Braxton Agent Kean menyampaikan kepada timnya bahwa Braxton adalah seorang pencuri yang pernah mencuri 282 juta dolar dari Baghdad dan Braxton dikenal sangat organisir sangat teliti dan dikenal sangat kejam Aram juga mengungkapkan Braxton pernah menculik aset CIA dari Iran selama protes pemilu tahun 2009 dan kemudian Braxton menjual rahasianya ke Beijing namun Donald berspekulasi Reddington dan Braxton memiliki sejarah bersama-sama dan Donald berkeyakinan Reddington dan Braxton sedang merencanakan sesuatu yang akhirnya Agent Kean dan kawan-kawan mendapat otoritas dari CIA untuk menjemput Reddington dan mencari tahu apa yang sebenarnya Reddington maupun Braxton rencanakan Sementara di sisi Braxton seperti perkataan Reddington Braxton sudah memulai aksinya dan dia berhasil membunuh beberapa penjaga lalu Braxton melepaskan peratahanan lain yang dia sudah pilih untuk membantu aksinya dan kepala sipir yaitu Mills yang mengetahui itu mencoba meminta Reddington menjelaskan semua apa yang diketahuinya tentang aksi Braxton tapi Reddington menjawab bahwa semuanya sudah terlambat disini Mills juga bertanya kepada Reddington kenapa meminta dievakuasi karena Agent Kean dan kawan-kawan sedang menuju fasilitas ini untuk menjemput Reddington menggunakan helikopter tapi Reddington yang mendengar itu menjawab bahwa dia tidak meminta itu semua dan Reddington menyarankan Mills untuk menghubungi helikopter itu dengan radio dan menyuruh untuk memutar balik saja Braxton dan anggotanya pun dalam beberapa menit saja berhasil menguasai penjara ini dengan membunuh semua penjaga CIA dan menangkap staf sipil non-militer termasuk kepala sipir yaitu Mills sementara Kean, Donald, dan Nafabe yang baru saja tiba menggunakan helikopter diperingatkan oleh salah satu petugas untuk kembali saja karena penjara sudah dikuasai Braxton dan anak buahnya tapi terlalu lama kemudian inilah yang terjadi anak buah Braxton menembak petugas itu dan Nafabe terlihat terkena tembakan juga di kakinya yang akhirnya membuat Donald, Nafabe, dan petugas itu ditahan oleh anak buah Braxton sementara agent Kean dia berhasil bersembunyi yang membuatnya tidak ikut ditahan oleh anak buah Braxton kemudian disini kita diperlihatkan bahwa Nafabe, Donald, dan satu petugas yang terluka itu ditahan oleh anak buah Braxton di suatu ruangan dengan keadaan seperti yang kalian lihat ini dan disisi Reddington dia membuat kesepakatan dengan salah satu penjaga yaitu Desmond untuk melepaskannya dengan imbalan 50.000 USD dan Desmond dia pun menyetujuinya namun apakah rencana Reddington? kita akan segera mengetahuinya tapi sebelum itu kita diperlihatkan wakil direktur dari CIA tiba di Blackside membawa seorang negosiator untuk negosiasi dengan Braxton yang sudah menguasai penjara The Factory dan disini negosiator ini berkata kepada Braxton sebelum memenuhi keinginan atau tuntutan Braxton dia ingin berbicara kepada kepala sipir yaitu Mills namun setelah dia selesai berbicara dengan Mills inilah yang terjadi Braxton langsung membunuh Mills lalu berkata bahwa dia ingin berbicara dengan orang yang mempunyai otoritas tinggi dan akibat itu Cooper pun yang akhirnya berbicara dengan Braxton dimana disini Braxton berkata kepada Cooper bahwa ke depannya Cooper harus memberikan apa yang dibutuhkannya jika tidak seseorang akan tewas lagi karena sekarang Braxton lah yang menjadi kepala sipirnya sementara di sisi Agent Keen yang berhasil masuk tanpa diketahui anak buah Braxton dia akhirnya bertemu dengan Reddington dimana disini Reddington berkata kepada Agent Keen bahwa seharusnya Keen dan kawan-kawan tidak boleh ke tempat ini karena Reddington memang sengaja ditangkap hanya untuk menghentikan Braxton Agent Keen yang penasaran pun bertanya kepada Reddington apa yang sebenarnya diinginkan Braxton dengan menyerang The Factory dimana Reddington menjawab bahwa Braxton sedang mencari informasi tentang sebuah file pemerasaan tentang bukti keberadaan sebuah organisasi berbahaya dan sangat kuat yaitu kabar dan jika kegiatan organisasi itu dibuka ke publik maka beberapa orang yang paling kuat dan laki-laki berpengaruh akan masuk penjara atau dieksekusi dan rencananya untuk mendapatkan informasi tentang Fulcrum Braxton dan anggotanya akan mengakses server yang terdapat di fasilitas ini dan Reddington mengungkapkan itulah sebabnya dia ada disini karena Reddington berencana mencegah agar Braxton tidak mendapatkan informasi tentang Fulcrum namun Reddington menyarankan Keen untuk pergi dari tempat ini menggunakan helikopter tapi Agent Keen menolak dan berkata bahwa dia tidak akan pergi tanpa Donald dan nafabi yang sedang ditahan oleh Braxton ya akhirnya Reddington pun terpaksa membawa Agent Keen ke sebuah ruangan sipir yang terdapat 3 tahanan dan 1 petugas penjara yaitu Desmond dimana disini Reddington sedang menyusun rencana untuk menghancurkan server dengan pergi ke ruangan uap yang tepat berada di bawah satu lantai dengan ruangan server dan rencananya mereka akan meledakan mesin uap yang terdapat di ruangan itu dan pria ini berkata jika beruntung itu akan menghancurkan ruangan server tapi jika tidak maka itu akan menghancurkan seluruh penjara Reddington yang mendengar itu pun memberikan tugas masing-masing kepada orang yang ada disini kecuali pria ini dimana pria ini bertanya kepada Reddington apa tugas yang akan dilakukannya dimana Reddington menjawab dengan berkata bahwa pria ini tidak memiliki tugas apapun dan pria ini disini karena pria ini telah melakukan sesuatu terhadap aset Reddington yang ada di Reynosa dan setelah Reddington berkata seperti itu inilah yang terjadi Reddington membunuh pria itu dan Agent Keen yang melihat itu tak bisa berkata apa-apa dan terlama kemudian Braxton diberitahu anak buahnya bahwa ruangan sipir tidak bisa diakses dan saat Braxton menghubungi telepon yang terdapat di ruangan sipir Reddington pun mengangkat telepon itu yang akhirnya membuat Braxton tahu bahwa Reddington ada di fasilitas ini untuk menghentikan Braxton mendapatkan fulcrum dan sedikit sejarah antara Braxton dan Reddington dimana ternyata Braxton pernah mengalahkan Reddington saat insiden di Belgrade di Serbia dan setiap saat itu nama Braxton menjadi terkenal karena pernah mengalahkan Reddington dan Braxton mengungkapkan kali ini dia yakin akan bisa mengalahkan Reddington lagi dan setelah Reddington menutup teleponnya Braxton pergi ke tempat Donald dan Nafabi ditahan dimana disini Braxton meminta Cooper memberikan kode untuk mengakses server yang ada di The Factory dengan itu Cooper berkata bahwa dia membutuhkan waktu dan akibat perkataan Cooper itu Braxton membunuh salah satu wanita yang dia tahan ya akhirnya Braxton memberikan 10 menit kepada Cooper untuk memberikan kodenya karena jika tidak orang yang akan dibunuh selanjutnya adalah Nafabi orang yang mengetahui itu pun berkata bahwa Cooper harus memberikan kodenya ya akhirnya dengan waktu 10 menit yang diberikan Braxton Cooper berdiskusi dengan wakil direktur ini yaitu Kate Goodson dimana disini wakil direktur ini berkata bahwa Cooper tidak boleh memberikan kodenya karena server yang terdapat di factory terhubung langsung dengan jaringan pusat CIA Pentagon dan bahkan gedung putih dan itu bisa mengakibatkan ancaman keamanan nasional yang cukup serius jika Braxton mendapatkan kode maupun intel yang ada di server the factory tapi setelah 10 menit berlalu Braxton menghubungi Cooper kembali dan meminta kodenya dan jika Cooper tidak memberikan kodenya maka Braxton akan membunuh agent nafabi yang akhirnya Cooper yang tak ingin kehilangan nafabi memberikan kode itu kepada Braxton dan setelah mendapatkan kodenya Braxton menyuruh anak buahnya untuk pergi ke ruangan server dan di sisi Reddington dia dan yang lain akhirnya tiba di ruangan uap yang tepat berada di bawah ruangan server sementara pria ini memeriksa mesin uapnya dan mencari cara untuk meledakannya di sisi lain Direktur CIA yaitu Peter sedang mengadakan rapat rahasia dengan organisasinya karena ternyata Peter adalah salah satu member kabal dan akibat kematian Alan minggu lalu itu posisi Alan di kabal pun digantikan oleh Peter ini dan sedikit informasi tentang sosok Peter ini dimana Peter ini adalah salah satu yang tidak mempercayai Reddington memiliki fulcrum dan dia yakin Reddington hanya mengertak saja agar kabal tidak berani menyentuhnya dan disini ternyata para member kabal sedang membicarakan tentang serangan yang dilakukan Braxton dimana Peter mengkonfirmasi bahwa Braxton sedang mencari informasi tentang fulcrum dan sekarang Reddington berusaha mencegahnya dan Peter yang mengetahui itu mengungkapkan bahwa dia sekarang menjadi sangat yakin Reddington hanya mengertak saja tentang Reddington yang memiliki fulcrum yang pada akhirnya salah satu member kabal menyarankan Peter untuk menghancurkan saja The Factory dengan niat Reddington akan tewas di dalamnya karena sekarang kabal juga sangat yakin bahwa Reddington tidak memiliki fulcrum mendengar saran dari member kabal ini Peter memerintahkan wakil direktur dari CIA yaitu Kate Goodson untuk menghancurkan The Factory dengan alasan agar Braxton tidak menggunakan intel yang dia dapatkan di server The Factory yang bisa membuat ancaman keamanan nasional yang cukup serius yang pada akhirnya Kate Goodson pun melaksanakan perintah Peter itu dengan mengirimkan pesawat tempur untuk menghancurkan The Factory yang akan tiba di lokasi kurang lebih satu jam lagi dan Cooper yang mengetahui itu mencoba berbicara dengan Kate Goodson agar membatalkan serangannya karena itu bisa menewaskan 40 Sandra yang tidak bersalah termasuk tim Cooper dan 100 senapi yang terdapat di fasilitas itu tapi Kate menjawab bahwa itu adalah perintah dari atas akibat Cooper yang sudah memberikan kode kepada Braxton karena sudah mengancam keamanan nasional yang cukup serius tapi sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa serangan itu hanya untuk memastikan Reddington tewas dengan mengorbankan nyawa-nyawa yang lain dan itulah salah satu kengerian organisasi kabal karena hanya untuk membunuh satu orang yaitu Reddington mereka rela mengorbankan ratusan nyawa lainnya sementara di sisi Braxton dan anggotanya yang sedang berada di ruangan server terlihat mereka baru saja memulai untuk mengambil informasi yang terdapat di server ini dan di sisi Reddington untuk meledakan mesin uapnya tapi tidak mengakibatkan hancurnya seluruh fasilitas mereka harus melakukannya secara manual dengan beberapa tahap dan membutuhkan dua orang yang pada akhirnya dua orang itu adalah Reddington dan Agent Keen karena pria ini dan satunya tidak bersedia melakukannya karena jika sampai salah sedikit saja maka itu bisa membuat hancurnya seluruh fasilitas Agent Keen dan Reddington pun akhirnya melakukan tahap pertama untuk meledakan mesin uapnya sementara mereka menunggu tahap selanjutnya yang membutuhkan waktu beberapa detik atau menit Reddington memberitahu Agent Keen alasannya kenapa dia tidak melibatkan Agent Keen maupun FBI tentang kasus kali ini dimana Reddington berkata bahwa sebetulnya Reddington tak ingin Keen ada di sini karena Reddington tahu Braxton tak akan pernah bisa mendapatkan fulcrum tanpa Agent Keen Agent Keen yang mendengar itu bertanya apa maksud perkataan Reddington itu tapi di sini Reddington tak menjawabnya karena harus melakukan proses tahap ledakan mesin uapnya namun saya asumsikan maksud perkataan Reddington itu adalah untuk mendapatkan fulcrum membutuhkan Agent Keen dan seandainya Agent Keen tidak datang ke sini Braxton tak memiliki peluang sama sekali untuk mendapatkan fulcrum namun sekarang Braxton memiliki peluangnya karena Agent Keen ada di sini dan itulah perkataan Reddington yang bisa saya asumsikan kemudian tak lama setelah proses atau tahap ledakan selesai mereka diserang oleh anak buah Braxton tapi tak lama setelah itu mesin uapnya pun meledak dan membuat ruangan server menjadi offline namun akibat ledakan itu Reddington tidak sadarkan diri karena terkena runtuhan dan Agent Keen yang mengetahui anak buah Braxton yang lain tiba di ruangan ini menutupi Reddington yang tidak sadarkan diri itu agar tidak dibawa oleh anak buah Braxton namun akibat itu Agent Keen ditangkap oleh anak buah Braxton dan membawanya kepada Braxton yang ada di ruangan kendali sementara pesawat tempur yang beberapa menit lagi akan tiba untuk menghancurkan The Factory kita melihat Agent Keen bertemu dengan Braxton dimana disini anak buah Braxton ini berkata bahwa ruangan server sudah hancur akibat Agent Keen ini dan anak buahnya ini menyarankan untuk pergi saja karena helikopter yang sudah disiapkan untuk melarikan diri dalam perjalanan dan sebentar lagi akan tiba disini Braxton yang mengetahui rencananya telah gagal meluapkan kekesalannya kepada Agent Keen dan disini Braxton bertanya kepada Agent Keen dimana Reddington Agent Keen yang mendengar itu menjawab bahwa Reddington telah tewas tapi ternyata Reddington sekarang sudah sadarkan diri dan dia bersama Desmond petugas penjara yang dia bayar dengan 50 ribu USD dan Reddington yang mengetahui Agent Keen telah ditangkap Braxton berencana mendatangi Braxton di ruang kendali untuk menyelamatkan Agent Keen dan disini akibat ledakan itu penjara mengalami kerusuhan dan napi yang mencoba menyerang Reddington karena memiliki senjata dibunuh oleh Reddington sementara di sisi Donald dan Nafabi terlihat anak buah Braxton ingin mengeksekusi mereka dan Agent Keen dia juga terlihat ingin dieksekusi oleh Braxton karena Braxton ingin pergi dari penjara ini tapi tak lama kemudian inilah yang terjadi Reddington datang membunuh anak buah Braxton yang terlihat dan berhasil melukai Braxton kemudian disini Reddington berkata kepada Braxton yang sudah terpojok bahwa Braxton sebetulnya tidak mengetahui apa yang sebenarnya dia cari tapi Braxton menjawab dengan berkata bahwa dia tahu apa yang dia cari yaitu Fulcrum dan dia juga tahu dimana Fulcrum itu 20 tahun yang lalu dia juga tahu kapan Fulcrum itu menghilang dan bahkan Braxton juga tahu tentang rumah yang terbakar dan gadis kecil itu maksud dari perkataan Braxton ini adalah dia menceritakan insiden 20 tahun yang lalu dimana awal mulanya Fulcrum itu ditemukan dan rumah yang terbakar yang dimaksud Braxton adalah kejadian insiden saat Agent Keane masih kecil dan akibat perkataannya sendiri Braxton jadi sadar bahwa gadis kecil yang dia ceritakan dalam kebakaran 20 tahun yang lalu itu adalah Agent Keane terlebih Braxton menjadi sangat yakin karena Reddington bersedia menolong Agent Keane sampai sejauh ini Reddington yang mendengar perkataan Braxton itu pun menyuruh Agent Keane untuk menembaknya namun Agent Keane terlihat sedikit ragu karena Braxton mengetahui tentang masa kecilnya yang pada akhirnya inilah yang terjadi serangan rudal dari pesawat tempur yang dikirim CIA menghantam penjara The Factory dan kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi selanjutnya karena ini adalah scene penutup episode kali ini dan kita akan mengetahui apa yang terjadi selanjutnya di episode selanjutnya terima kasih buat kalian yang selalu setia mendengarkan cerita saya sampai akhir video seperti biasa janganlah kalian lupa untuk like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum dan saya selaku pembawa cerita pamit undur diri namun kita akan berjumpa lagi di cerita selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa